Intro Di tengah cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, tubuh kita menjadi lebih mudah diserang oleh virus. Sobat dapat menjaga imunitas tubuh dengan berolahraga dan makan makanan bergisi, salah satunya dengan mengkonsumsi tanaman herbal. Dikutip dari Good Housekeeping, berikut ini adalah beberapa tanaman herbal yang bisa tumbuh dengan baik di dalam ruangan. Yang pertama adalah tanaman min. Daun min kaya akan fosfor, kalsium, dan vitamin seperti C, D, E, dan A yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Min akan membutuhkan tanah yang lebab, dan sebagian besar akan tumbuh di bawah sinar matahari atau teduh parsial. Yang kedua adalah daun salam. Daun salam memiliki khasiat sebagai antioksidan, antiseptik, dan antikanker. Tempatkan di area jendela yang menghadap ke timur atau barat, karena tanaman ini lebih menyukai sinar matahari penuh daripada sebagian. Pangkas tanaman jika mulai padat. Salam membutuhkan sirkulasi udara agar tetap sehat. Yang ketiga adalah oregano. Oregano mengandung banyak nutrisi vitamin K, vitamin A, vitamin E, kalsium, magnesium, dan kalium yang sangat baik untuk tubuh. Jangan terlalu sering menyiram tanaman ini, sebab oregano tidak membutuhkan air sebanyak tanaman herba lainnya. Jadi tunggu sampai tanah terasa kering saat tentu. Pemangkasan teratur akan membuat tanaman terlihat sehat dan padat. Selanjutnya adalah peterseli. Peterseli juga dikenal dengan parsley yang mengandung banyak vitamin A dan vitamin C. Peterseli menyukai sinar matahari penuh dan sirkulasi udara yang baik. Tanaman ini tetap harus mendapatkan setidaknya adalah panjang sinar matahari dalam sehari. Tanaman yang kelima adalah rosmarin. Rosemary atau rosmarin adalah rempah-rempah untuk ramuan kuliner hingga parfum yang populer di Austria. Di sisi lain juga mengandung serat, protein, vitamin termasuk vitamin A, folat, vitamin B, dan vitamin C. Yang terakhir adalah tanaman kucai. Kucai merupakan tanaman herbal yang masuk ke dalam keluarga bawang atau alium. Kucai juga memiliki banyak manfaat dan khasiat untuk kesehatan berkat kandungan gizinya. Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik dengan sinar matahari penuh. Untuk menanam tanaman herbal di rumah, sobat bisa menggunakan wall planter dari Isikiro. Produk ini didesain untuk dapat dimanfaatkan menjadi vertical garden, baik di rumah maupun apartemen. Wall planter ini bisa sobat gunakan untuk menanam berbagai jenis sayuran dan varitas herbs. Cara penggunaannya, cek link di deskripsi ya sobat. Itu tadi rangkuman singkat mengenai tanaman herbal yang dapat tumbuh dengan baik dalam ruangan. Jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa Sobat Isikro! Kontroll Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.